Jangan lupa like, share dan subscribe Jadi bisa se-se-se pindah ke satu tempat sini, 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 sini Bisa cepat pindah-pindah Habis itu damage-nya sakit banget ya Kalau misalnya jadi ya Dan dia tuh bisa satu kali combo musuh itu bisa mati Habis itu dia bisa, habis nge-kill musuh bisa langsung pindah lagi Ya jelas ini gendernya itu adalah assassin Gendernya, roll-nya ya Roll-nya ya, roll-nya ya Dan coba kalian tebak nih guys Saya kasih waktu 5 detik Tebakan kalian apakah bener apa enggak 1, 2, 3, 4, 5 Ya kalian tebaknya apa? Coba kalian komen di bawah By the way, buat kalian yang belum subscribe Wajib banget subscribe dulu guys ya Dan dinyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian dapet notifikasi kalau aku update video baru Oke? Tebakan kalian bener apa enggak Langsung kita masuk aja ke videonya Oke, jadi kita sekarang udah loading screen ya guys Gimana tebakan kalian bener gak guys ya Jadi hero-nya itu adalah Hayabusa ya Jadi bener-bener dia ini bisa ngancurin assassin Ngancurin MM Jadi itu gampang banget ya guys ya Karena ya pokoknya dijamin sekali kombo Mati lah musuhnya Asal dia jadi ya guys ya Ya udah kita bakal langsung ke gameplaynya aja Ya Jadi ini aku main gak bakal di ini guys ya Gak bakal di atas aku mainnya Jadi aku main itu Eh Aku gak main di lane bawah gitu maksudnya guys ya Aku main itu bakal di lane atas Ya karena Apa ya Dia bakal lebih enak gitu guys Dia bakal lebih berguna kalau dia main di atas Dibandingkan dia main di bawah sekarang ya Ini aku nunjukin ya Jadi awal-awal kita harus ngecek dulu nih guys ya Ada yang bakal potong lane dia apa enggak Sini-sini kalau gak ada nih Sini-sini-sini Nah kalau udah gak ada yang potong kayak gitu Kita langsung cepet-cepet ambil buff nih guys Jadi ini Aku mempelajari dari top global hayabusa juga ya Si ini guys ya Yang demen main hayabusa itu Si rainbow itu loh ya Rainbow itu kan demen banget main hayabusa gitu kan Nah Caranya tuh kayak gini dia main guys Nah udah dari sini Dia langsung kalau misalnya di clear lane-nya Kita langsung ambil lane-nya dulu nih guys Sini-sini Sini-sini Tinggalin aja tinggalin aja sini-sini Sini-sini Franco sini Franco Iya 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 Dia Dia mau ambil ini dulu guys ya Ya gak apa-apa sih Cuman Waktu kita kebuang banyak nanti Nah ini Nah ini Kalau misalnya itu Itu blink-blinknya Kenapa aku pakai terus guys ya Karena itu setiap kali nge-blink-nge-blink itu Ngurangin cooldown Nah kalian bisa lihat ya Jadi itu Langsung level 4 Kita udah Sini-sini Sekarang kita bakal Kesini dulu aja guys ya Bakal kesini dulu aja Ini disama Kak Arif Dua di atas ya Oke Sekarang kita bakal beli sepatu dulu aja guys Beli sepatu dulu aja Kabur lah kabur Oke Sabar dulu aja nih ya Jadi pokoknya ini Main Hayabusa itu Farming-farming santui dulu aja Di awal ini guys Farming santui dulu Farming santui dulu Oke Ini sekarat semua nih guys Sabar dulu Gusionnya level 4 coy Oke Kalo liatnya mati ya Oke Nah itu guys ya Jadi Hayabusa itu main itu gimana ya Dia mainnya itu harus agak belakang dikit Ya jadi dia itu main Apa ya Bersih-bersih Kalo dibilang ya Bahasa Bahasanya Bahasa gamenya gitu ya Tugasnya dia itu gak bersih-bersih gitu guys ya Oke Sekarang kita ke atas dulu guys ya Jadi Dia kalo membuka war juga bisa Ya cuman harus lebih Apa ya Ya Enakan dia bersih-bersih sih Ini hero guys ya Karena assassin itu kan Apa ya Namanya assassin itu harus bisa ngekill musuh dalam sekejap gitu kan Nah itu fungsinya assassin gitu ya Jadi supaya gimana caranya musuhnya itu mati dalam sekejap Belum mati musuhnya ya It's okay guys ya It's okay It's okay No problem Ya Pokoknya ini kita Santuy dulu aja guys ya Karena kenapa Karena ini hero itu Sebetulnya hero light game gitu guys ya Jadi Semakin lama dia semakin sakit ini hero Jangan dulu jangan Eh kok gak ada Iya ampun Aduh Gak apa-apa sih Daripada dia gak mati gitu kan guys Gak apa-apa It's okay It's okay No problem Pasti ntar kalian komen ya Dalam hatinya kesel gitu ya Iya kesel memang Dalam hatinya kesel Iya siapa yang gak kesel ya Disampah Gak disampah sih Itu dia bisa Biar aku gak mati mungkin gitu Niatnya gitu guys ya Waduh Mati tuh guys ya Sabar dulu guys ya Ini aku gak langsung ini dulu Balik dulu aja coy Balik dulu aja coy Sekarang kita bakal ambil ini dulu aja Nah ini kalian lihat ya Jadi blink-blinknya itu Aku bakal spam terus guys ya Supaya kodon itu hilang Oke Sekarang kita bakal langsung Bantuin temen kita nih guys ya Hajar-hajar Guys Gada gue sakit Nice banget ya Kok dia ngekill guys ya Astaga Ya ampun Ini tank-tank kita ini Kenapa ngekill semua guys Gile-gile Ya gak apa-apa sih ya Daripada ngefit Mati terus gitu kan Itu kalau aku masukin Mati dia Cuma nakunya juga mati guys Bahaya-bahaya Jangan-jangan Pulang Dikasih gak tuh Baik banget ya sini Thank you Gila-gila Ini masyanya global masyanya By the way Kita main trio Nah itu kalian lihat ya Jadi tuh Kalian lihat tuh ya Main-main assassinnya itu Hayabuse itu harus gitu guys ya Blink maju mundur Blink maju mundur gitu loh Gimana ya Jelasinnya agak susah juga sih Tapi Ya harus begitu memang mainnya Supaya apa Supaya ini guys Supaya apa tuh Puldownnya Sama pasifnya itu Nyala Pokoknya biar damagenya sakit lah Intinya guys ya Kalian mainnya harus maju Mundur maju Maju mundur Gitu lah pokoknya ya Oke sekarang kita Ngepush dulu guys ya Mati temen kita ini guys ya Nah ini Hayabuse ini Kalau dikasih space kayak gini Enak banget By the way Aku mau ngasih tau kalian guys ya Kalau misalkan diamond di mobile legend itu Fungsinya bukan cuman Buat kita beli skin doang ya Tapi banyak banget fungsinya Contohnya kalian mau bikin squad itu perlu diamond Ya Mau buka magic wheel Atau kalian juga bisa bahkan nge-gift temen kalian ya Pake diamond gitu loh Jadi banyak banget fungsinya Sabar lu sabar lu Oke Nah ini kalian liat ya Gila 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 Pokoknya kalian langsung Cek aja pin komen di bawah Ya buat ngeliat itu guys ya Kalau mau beli diamond Beli di tokopedia intinya guys ya Gitu Jadi cek link di pin komen aja ya Di bawah ya Sekarang aku bakal ke atas dulu nih guys ya Nah ini nih Ini hero ini X-Borkitnya ada ininya nih Ada apanya nih Ini bakal diputer Aku udah tau guys Nah ini sabar dulu aja Santuy dulu aja guys ya Santuy dulu aja Nah ini Kayak gini nih Nah tuh Ngerti gak guys Gimana ya jelasin nih ya Pokoknya Itu biar damagenya sakit itu Kalian maju Majunya jadi Skill 2 nya itu harus Kena masuk ke barang musuh Gitu guys ya Ini kayak gini nih ya Se Se Nah kayak gitu guys ya Aku jelasinnya juga agak susah gitu ya Tapi pokoknya Kombonya itu harus seperti itu guys Biar damagenya sakit itu kayak gitu guys ya Jadi maju Habis itu mundur lagi Habis itu baru maju lagi Gitu guys ya Oke Jadi sekarang kita bakal langsung ke line atas dulu aja Ya Jadi kalian bisa liat ini kan guys ya Ini hero itu bener-bener kayak Lincah banget Dan apa ya Ini pokoknya MM kalo MM kalo gak asasin mereka ngesplit ya Mati pasti sama aku guys Berduapun kalo udah sekarang kayak gini mati Berdua Nah kalian liat ya Betapa sakitnya ini hero Se Gila gak guys ya Lincah banget ini hero Jadi Apa ya Ini hero itu bener-bener mematikan banget Asal kalian ngerti kombonya Karena kalo misalnya orang gak ngerti kombonya Ya Dia percuma guys ya Damagenya jadi gak Gak maksimal gitu loh Memang mainnya gak gampang sih Jujur aja ini hero mainnya gak gampang guys ya Makasih bang Jess Bah dia juga jago loh dia ini Masya ini jago serius guys ya Jadi tadi barusan kita Main ketemu temen Nge-troll kita gitu ya Se Se Tuh kalian liat ya Nih buat kalian yang pengen emblem sama bulletnya Aku kasih guys ya Jadi bener-bener apa ya Ini hero itu masih worth it banget Buat kalian yang minta aku mainin Hayabusa 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 Masih worth it banget dipake Masih oke banget buat dipake gitu guys ya Ya ini kita gak MVP memang Ya wajar lah Karena Hayabusa itu mainnya Gak di mid Kalo di mid itu biasanya lebih gampang MVPnya Walaupun tadi di game sebelumnya kita MVP Tapi kalah gitu guys ya Karena di troll kita guys Nih ya Jadi kita Bulletnya kayak gini guys Aku biasa bulletnya kayak gini Abis itu aku bikin ini Terakhirnya aku bikin pistol kayak gini Nih kayak gini Jadi aku Jadiin sepatunya sepatu yang biasa dulu guys ya Yang 250 itu Emblemnya aku pake yang solo Ini guys kayak gini Ya Oke Jadi videonya mungkin sampe sini dulu aja guys Thank you banget buat kalian yang nonton Jangan lupa kalian Like, comment, share, subscribe Ya buat kalian Yang sekolah Semangat sekolahnya Buat kalian yang kerja Semangat kerjanya And don't forget to break the limit guys ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax